Halo, selamat datang di sekmen Analisa. Hari ini kita update kembali terkait dengan kasus Fina dan juga Eki. Poin yang pertama kita bahas adalah laporan dari keluarga terpidana, tujuh orang terpidana, tepatnya bersama juga Kang Deddy, serta juga anggota dari Peradi, yang melaporkan mantan ketua RT Abdul Pasren dan juga Kavi Putranya, karena diduga mereka melakukan laporan bohong, yang kesaksian mereka ini adalah dinilai memberatkan para terpidana. Apa kesaksian mereka? Mereka itu bersaksi pada delapan tahun lalu, bahwa mereka tidak bersama ketujuh terpidana, ataupun juga para saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya memang malam hari itu kami ngidup tempatnya Kavi. Tetapi Abdul Pasren mengatakan dengan tegas, pada saat keluarga dari terpidanakan berbicara ke dirinya secara heart to heart, dari hati ke hati, bahwa ada yang bilang dalam bahasa Jawanya, mohon maaf, Wak Pasren, salah satu dari keluarga terpidana, bilang ke beliau, kami dari keluarga tolonglah beri keterangan jujur, karena anak-anak bilang mereka tidur di sini waktu kejadian Fina dan Eki. Kemudian Abdul Pasren, mantan ketua RT, mengatakan bahwa tidak bisa, tidak bisa, pokoknya saya nggak ikut-ikutan, itu urusan polisi. Jawaban dari beliau ini juga kesannya bukan, ya I mean, kita bisa pahami kayaknya juga ketangkutan. Jawaban ini bukanlah jawaban yang menjawab apa pertanyaannya gitu. Kalau memang para terpidana itu berbohong, tidak ada peristiwa tidur di rumahnya dia bersama Kavi putranya, ya bilang aja kan ya bahwa ya memang saya tidak tahu, saya tidak melihat mereka tidur di situ. Tapi kan jawabannya dengan kata-kata, pokoknya saya nggak ikut-ikutan. Itu mengibarat mengisyaratkan ciri khas dari sebagian masyarakat yang sudah dewasa dengan latar belakang yang mungkin tidak terbiasa dengan dunia hukum, adalah orang yang mau cuci tangan demi menyelamatkan putranya. Nah, laporan ke Mabes Polri ini juga sudah langsung diberikan ya, dengan sejumlah kuasa hukum yang mendampingi. Tetapi, laporan ini kan belum tentu akan ditindak lanjuti, teman-teman. Karena, suka tidak suka, apa yang disampaikan dalam keterangannya keluarga para terpidana ini, juga sudah disampaikan dalam persidangan sekitar 8 tahun yang lalu. Apa-apa yang menjadi alibi, keterangan-keterangan Abdul Pasren, dan juga Kavi, itu ya walaupun Kavi, apakah dia dihadirkan dalam persidangan, katanya sih dia tidak dihadirkan. Tetapi, Kavi sudah pasti, dia sudah ada BAP-nya, karena dia pernah menginap, dalam tanda kutip ya, di penjara gitu. Karena, dugiannya itu menjadi salah satu alasan, Abdul Pasren harus mengatakan sesuatu hal, agar putranya bisa selamat. Nah, ini sudah pernah di, eksersis, di persidangan, antara jaksa, kemudian dengan pengacara, kemudian dinilai oleh hakim, dan ternyata kan mereka kalah. Kalau kita lihat dari vonis, dari putusannya dikatakan bahwa, Abdul Pasren mengakui, tidak pernah membuka pintu malam hari itu, untuk para terpidana, beserta saksi lainnya, yang mengaku tidur bersama Kavi. Sementara Kavi, dalam putusannya di vonis tersebut, mengatakan bahwa, tidak benar, saya tidak pernah, saya tidak tidur bersama mereka, terakhir kali, Kavi tidur bersama mereka, itu adalah pada saat, menjelang acara 17-an Agustus saja. Nah itu kan dibantah sama sekali, tetapi dengan latar belakang, ada peristiwa Liga Akbar, Liga Akbar kan mengatakan bahwa, di vonisnya juga dikatakan, dia bersama Fina dan Eki, peristiwa jam 9-an malam, ternyata sekarang dia mencabut, ini tidak menutup kemungkinan, hal tersebut akan terjadi lagi. Tetapi dengan banyaknya kejanggalan ini kan, perlu dikaji ulang sih menurut aku. Bahkan dari Kapolri pun juga mengatakan, hal senada ya, bahwa semuanya dari Mabes Polri, harus turun ke lapangan, walaupun putusan hukumnya sudah ingkrah, tetapi demi memunculkan rasa, keadilan di masyarakat, kita cross check lagi, karena memang diakui, ada hal yang dinilai, tidak terlalu scientific, investigation-nya saat itu. Ya kalau scientific, atau ilmiah itu ya artinya, berhubungan dengan sidik jari, yang berhubungan dengan alat bukti ya, bukan sekedar sidik jari di ijasa, atau di tempat yang lainnya. Kemudian DNA-nya, kemudian DNA yang berasal dari cairan, atau hal-hal lainnya, atau CCTV, itu adalah bagian scientific-nya, atau ilmiahnya. Tetapi kan sepertinya, kasus ini tuh, begitu sangat rely kepada keterangan saksi. Ya jelas lah, kalau kita lihat dari putusan, 8 tahun lalu, kebanyakan yang dipakai, alat buktinya adalah keterangan saksi. Misalnya, dari AF dan juga Dede, walaupun mereka tidak hadir di persidangan, itu pun juga ternyata dibacakannya, dalam persidangan, dianggap mereka hadir. Kemudian keterangan Liga Akbar, kemudian keterangan dari, beberapa saksi lain, yang dinilai memberatkan. Padahal, tidak ada nih saksi peristiwa yang clear. Bahkan, data visum, dan juga otopsi, tidak dikatakan terkait dengan, sesuatu hal, poin-poin, yang berhubungan dengan, penyebab kematiannya. Ini sudah kita bahas lah, poin-poinnya apa saja. Nah, kemudian juga, ada bukti berupa saksi, dan video-video testimoni, yang disampaikan dari, tim kuasa hukum, peradi ini teman-teman. Apakah saksi ini, para teman-temannya, dari terpidana, yang nginap di malam hari itu? Karena kan yang nginap itu, sebenarnya, ada sekitar 9 orang aja. Sudirman itu hadir, dalam peristiwa, di rumahnya Pak RT, versi mereka, itu kan sekitar setengah 7 pagi, di hari minggunya. Tapi, di peristiwa, lagi nongkrong, depan warunya Bunining, Sudirman tidak ada. Lagi malamnya juga, katanya, minum ciu, nyanyi-nyanyi, ngobrol, di rumahnya Pak RT, bersama putranya Kavi, Sudirman juga tidak ada. Karena, hal yang sangat lumrah ya, antara jarak rumahnya Pak RT, dengan Sudirman, saat itu, belum ada jarak rumah banyak. Tapi, walaupun sekarang pun, sudah ada beberapa rumah baru, itu pun jaraknya nggak nyampe 100 meter lah. 50 meteran lah, kurang lebih cukup dekat sekali. Dan, yang menjadi unik juga adalah, dikatakan, kenapa sejumlah terpidana mengaku, mereka menjalani tes psikologi. Apa yang dilakukan? Jelas, tes psikologi ini bukanlah tes, untuk mereka mencari kerja. Tetapi, kalau aku nilai di sini adalah, untuk mengecek kewarasan mereka. Apakah mereka masih waras, ataukah tidak? Nah, ngomongin soal kewarasan ini juga, menurut aku, salah satu, barang bukti ya, yang sangat terkait, dengan peristiwa ini, adalah dengan Sudirman, teman-teman. Karena, dari kuasa hukum, empat, terpidana, bukan kuasa hukumnya Sudirman, Ruli Pangabean, mengatakan bahwa, Sudirman itu, sampai sekarang, tidak bisa ditemui, ditemui oleh keluarganya. Karena memang, ada tujuan yang pengen dilakukan, sepertinya, Ruli Pangabean, beserta keluarginya, pengen meminta tanda tangan Sudirman, untuk dirinya, menjadi kuasa hukum. Karena, kalau sekarang, Bu Titin itu, sudah bukan lagi, kuasa hukumnya Sudirman. Jadi, sudah ada, yang men-take over. Siapakah itu? Kesannya, Sudirman ini adalah, dijadikan alat bukti yang kuat, oleh Polde Jawa Barat, untuk nanti, melawan Pegi Setiawan, ataupun juga, melawan PK, pada saat, para terpidana, mengajukan peninjauan kembali nanti. Kenapa bisa seperti itu? Sudirman ini, diduga sangat kuat, dia adalah sosok, yang dikategorikan, kooperatif, oleh penyidik. Karena, ada statement, dari sejumlah purnawirawan, di wawancara sejumlah media masa, yang bilang bahwa, tidak semua terpidana, itu tidak kooperatif. Ada, sebagian yang kooperatif. Mereka mengakui, mereka menunjukkan, siapa-siapa saja, yang terlibat. Sudirman adalah, dugaan yang sangat kuat, dia, adalah yang dikategorikan, kooperatif. Menurut keterangan keluarganya, dan juga kuasa hukum, Roli Pangabean, yang berasal dari, keterangan para terpidana, karena dia adalah kuasa hukum, dari, empat terpidana yang di sana, pada saat dia ngobrol, dengan empat terpidana, bilang bahwa, Sudirman itu, sekarang diberikan, fasilitas khusus. Keluarganya bilang, dikasih HP, terus juga, fasilitas-fasilitas, yang dalam tanda kutip, lebih baik, dibandingkan yang lainnya. Terlepas ini benar, atau tidak? Apakah ini berhubungan juga, atau tidak? Kita lihat nanti, proses pembuktiannya. Dikatakan di sini bahwa, dia dipindahkan, dari Lapas Cerebon, ke Kebon Waru, dan Lapas Jelekong, Bandung. Tapi sampai saat ini, keluarga masih belum tahu, di mana keberadaannya. Nah, salah satu hal, yang menurut aku juga cukup, lemah ya, buat Sudirman ini, awalnya kan kita berpikir, pada saat keluarganya bilang, bahwa dia ini, kategorinya adalah, punya keterbelakangan, secara, intelektual. Kita pikirkan, awalnya ya sudah lah, kalau cuma nggak next tahun, dua tahun, menurut aku oke lah, karena, yang namanya kecerdasan, setiap orang kan berbeda-beda. Tetapi, dengan testimoni dari keluarga, teman-teman yang bilang, bahwa, dia ini penampilannya, dan juga karakternya itu, kayak orang yang punya, kebutuhan khusus gitu, teman-teman. Bahkan, yang cukup janggal, pada saat aku lihat, ijasa, sekolah dasarnya, Sudirman, ini kan dia lulus, dalam usia 17 tahun. 17 tahun, rata-rata itu di Indonesia, mungkin sudah masuk kuliah, buat aku pribadi pun, aku masuk kuliah itu, usia 17 tahun, semester 1. Tapi, ini baru lulus SD. Nih ya, ada bacaan tulisan di sini, Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, ijasa sekolah dasar. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar, Negeri Pelandakan II, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, nama Sudirman, tempat tanggal lahir, Cirebon, 20 November 1995. Nama Orang Tua Suratno, nomor Induk sekian, nomor peserta sekian, lulus, dari Satuan Pendidikan, berdasarkan hasil ujian nasional, dan ujian sekolah, serta telah memenuhi seluruh kriteria, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Cirebon 16 Juni 2012, Suparti SPD MMPD, ini adalah Kepala Sekolahnya. Kalian hitung, 2012, dikurangi 1995, itu adalah 17 tahun. Artinya apa? Dia mungkin tidak punya keterbelakangan mental yang begitu signifikan, kategorinya adalah ODGJ, mungkin tidak sampai seperti itu, tetapi secara intelektual, kayaknya dengan IQ-nya dia yang mungkin tidak sampai yang rata-rata, ya itu sudah nyaris mau sampai ke bagian yang, mohon maaf, mengarah ke ODGJ. Nah, saksi kalau sudah memiliki keterbelakangan seperti ini, itu kan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena alat bukti itu salah satunya adalah keterangan saksi. Di samping ada keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi ini poin yang cukup meringankan, para terpidana dan juga pegis setiawan nantinya. Nah, sekarang kita beralih adalah ke LHKPN, atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, dari Hakim Eman Sulaiman. Dalam laporannya ini, ini salah satu harta yang percaya nggak percaya sih, karena pada saat aku lihat di Kompas TV ya, hartanya totalnya cuma 294.031.507 rupiah. Bagi aku kok sangat unik sekali ya, maksudnya bukan berarti sosok-sok, tapi biasanya Hakim itu punya harta minimal, banget itu belasan miliar sih, setahu aku ya, yang aku kenal-kenal begitu. Tapi kok ini cuma hampir 300 juta, dan ternyata total hartanya, total harta yang dimiliki, kayaknya ini adalah ada hutang juga, mungkin lagi nyicil tanah atau rumah ya, ada totalnya 774 jutaan, dan hutangnya 400 jutaan, jadi dikurangin sisa sekitar 290 jutaan. Ya, mudah-mudahan ini adalah real, yang dilaporkan LHKPN, ini tercatat dilaporkannya 2 Januari 2024, karena di Indonesia itu jujur, untuk laporan-laporan seperti ini tuh, tidak sedikit yang melakukan manipulasi. Kalian cek aja lah, banyak lah pejabat, ataupun juga yang lainnya, ini memang kita agak sedikit skeptis ya, suka tidak suka, karena banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan, pikiran negatifku ini salah teman-teman, karena, dari Hakim Sulaiman ini, juga mengatakan dengan tegas, dalam, sidang pra-peradilan kemarin, walaupun gagal dilaksanakan, karena Paul Dejauh Baratnya tidak hadir, beliau mengatakan dengan tegas, bahwa saya tidak ada kepentingan apapun, jangan ada yang berani-berani pengaruhi saya. Ini mudah-mudahan sebagai simbol, bahwa betulan ini, beliau adalah orang yang sangat kredibel, dan benar-benar adil nanti. Kalau beliau adil, dan juga kredibel, dan jujur, ada banyak yang menilai, bahwa PG Setiawan ini, bisa menang dalam pra-peradilan, dengan saksi-saksi, yang kalau saksi dihadirkan itu, begitu meyakinkan, ini bisa gugur, dan dia bisa terbebaskan, melepaskan statusnya, sebagai tersangka. Ada juga komentar, dari Karo Penmas, Karo Penmas, Karo Penmas, Divisi Humas Polri, Brigjen Paul, Truno Yudowisnu Andiko, yang memberikan statement, bahwa, Paul Dejauh Barat, sudah melakukan langkah-langkah, untuk menghadapi pra-peradilan. Aku lihat, dari beliau ini, sangat percaya diri, yang mengatakan bahwa, rekan-rekan Paul Dejauh Barat, penyidik, itu tidak main-main, dalam menetapkan PG Setiawan, sebagai tersangka. Kita penasaran, apa sih alat buktinya, yang kuat tersebut, yang nanti akan kita lihat, di sidang pra-peradilan. So, ini prosesnya masih cukup panjang, tetapi aku yakin, kalau netizen terus fokus, mengawal kasus ini, no viral, no justice, seperti itu berlaku di Indonesia, jadi, terus dikawal, agar, meminimalisir, terjadinya, hal-hal yang, ketidakveran, atau ketidakadilan, dalam kasus ini. Sampai jumpa, di video berikutnya. Bye.